VIRUS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Cepong Jengkep Pada kesempatan kali ini saya akan memperbaiki Kipas angin Matsunichi Ini dengan gejala dia tidak mau berputar Cuma berdengung pada dinamunya Kita coba dulu teman-teman Dan ini tombolnya juga sudah rusak ya Tidak bisa ditombol Mungkin dia sudah karatan Atau yang lain nanti kita bongkar Ini yang bisa cuma nomor 3 Cuma teman-teman bisa dengar ya Hanya berdengung Oke nanti langsung kita bongkar ya Nah ini sudah saya bongkar Nanti kita perbaiki tombolnya Apa saklarnya nih Speed Nah ini kapasitornya Nanti langsung kita ganti baru Karena biasanya penyebab kipas angin berdengung Adapada kapasitornya Kita ganti baru Ini mungkin ada Sudah ada apa Nilainya sudah menurun Jadi dia tidak kuat untuk Menyalakan dinamo Langsung kita ganti Kita lepas dulu Yang lama Kapasitor yang lama Ini yang bawahnya Dan ini yang baru Sudah saya pasang Nah ini saklannya Sudah saya Beri pelumas ya Sudah saya bongkar Ini tombol speednya Yang biru merah Sama putih itu Speednya atau kecepatannya Ini sudah bisa di Tombol ya Saklarnya Ini saya beri Oli Mesin jahit itu Sudah oke Sudah sip Tidak bisa mereview Kipas anginnya Karena sudah diambil Oleh yang punya Jadi intinya Kerusakan kipas angin Menengung Adapada Kapasitornya Kapasitor sudah Menurun nilainya Jadi dia tidak kuat Memutar Dinamo Pada kipas angin Bila teman-teman Menemui kendala seperti ini Langsung ganti baru saja Dengan catatan Dinamo Masih bagus Dijamin Mantul Atau normal Oke Terima kasih Sudah menonton Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati